Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan membagikan resep puding yang sangat enak Creamy, lembut, perpaduan kopi coklat dan milo Gak bikin enak dan pastinya bikin lagi Tampilannya menarik, cara buatnya gampang dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa jawabannya? Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share and subscribe Bagian belum subscribe, terima kasih Oke, kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama kita akan membuat adonan puding coklat Siapkan panci atau pan, masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk 1 sendok makan gula pasir Dan 1 bungkus susu kental manis coklat Tambahkan juga sejumput garam Dan 300 ml air putih Selanjutnya, aduk semua bahan hingga tercampur merata Oke, kalau sudah tercampur merata, adonan kita masak Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah, kalau adonan sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya, angkat adonan puding Lalu tuang ke dalam loyang Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 17 x 17 cm Tuang semua adonan Kemudian, buang busa-busa atau gelembung-gelembung yang ada di permukaan puding Dan selanjutnya, ini kita diamkan hingga set atau mengeras Nah, kalau adonan sudah ngeset Keluarkan dari loyang Selanjutnya, iris-iris Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah, di sini Umi mengiris pudingnya memakai pisau plastik bergerigi Jika tidak punya, boleh memakai pisau biasa Ini kita iris kecil memanjang dulu Lebarnya kurang lebih 1-2 cm Kemudian, kita iris lagi berlawanan arah Ini agak lebar, kira-kira 4-5 cm Atau disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya Nah, kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu Lanjut, kita akan membuat adonan milo Siapkan panci atau pan Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram Kemudian, tambahkan 3 bungkus milo bubuk kemasan 22 gram Tambahkan juga 100 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam Dan 650 ml susu cair Aduk semua bahan hingga tercampur merata Dan kalau sudah tercampur merata Selanjutnya, adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Oke, jika adonan sudah mendidih seperti ini Selanjutnya, matikan api kompor Kemudian aduk-aduk sebentar Hingga uap panasnya berkurang Selanjutnya, ambil adonan sebanyak 350 ml Nah, untuk sisa adonan Jangan lupa ditutup rapat seperti ini Agar permukaannya tidak berkulit Selanjutnya, siapkan loyang Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 16 x 16 cm Tuang semua adonan yang tadi kita ambil Kemudian, buang busa-busa atau gelembung-gelembung Yang ada di permukaan puding Kemudian, ini kita diamkan hingga setengah mengeras Oke, sambil menunggu pudingnya setengah mengeras Kita akan membuat adonan puding kopi Siapkan panci atau pan Kemudian, masukkan setengah sendok makan Agar-agar bubuk bening 50 gram gula pasir Dan 1 bungkus luak white kopi Tambahkan juga sejumput garam 1 sendok makan tepung maizena Dan 400 ml susu cair Selanjutnya, aduk semua bahan Hingga tercampur merata Oke, kalau sudah tercampur merata Adonan kita masak Dimasak memakai api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah, kalau sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Jangan lupa diaduk-aduk sebentar Agar wap panasnya sedikit berkurang Oke, kalau wap panasnya sudah sedikit berkurang Selanjutnya, angkat Lalu tuang ke dalam loyang Tapi sebelumnya, kita cek dulu lapisan milonya Nah, ini sudah terlanjur nge-set Jadi, kita harus tusuk-tusuk dulu permukaannya dengan garpu Agar lapisan kopinya nanti bisa lengket Dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti Oke, kalau sudah selesai Selanjutnya, tuang setengah bagian dari adonan kopi Lalu masukkan semua irisan puding coklat Kita sebar-sebar saja ke seluruh permukaan puding Oke, kalau sudah selesai Selanjutnya, tuang lagi semua sisa adonan kopi Kemudian, rata-ratakan permukaan puding Lalu ini kita diamkan lagi kembali Hingga setengah mengeras Oke, kalau sudah setengah mengeras Selanjutnya, tuang semua sisa adonan milo Jangan lupa adonannya dipanasin dulu Sebelum dituang ke dalam loyang Oke, karena ini adalah lapisan terakhir Cain ini akan kita diamkan Hingga set atau mengeras Nah, ini dia pudingnya udah ngeset Selanjutnya, keluarkan dari loyang Cara mengeluarkannya sangat gampang Tinggal dibalik aja seperti ini Nah, ini dia hasilnya Selanjutnya, iris-iris Untuk bentuk dan ukurannya Sesuaikannya selera masing-masing aja ya Oke, tampilan dalamnya seperti ini Masya Allah, cantik dan menarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video